Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPT-SP terus melakukan upaya untuk mengejot realisasi investasi di Banten, salah satu upayanya yakni dengan melakukan hilirisasi terhadap sektor minyak dan gas atau migas. Kepala DPMPT-SP Banten Virgo Janti mengatakan Provinsi Banten sangatlah kaya akan sumber daya alang SDA khususnya pada sektor migas. Pada tahun 2023, pihatnya mencatatkan investasi pada sektor listrik, gas, dan air sebagai sektor unggulan dengan nilai investasi mencapai Rp9,12 triliun. Kepala DPMPT-SP Banten mengatakan, Banten yang terdiri dari wilayah utara dan selatan memiliki potensinya masing-masing, di utara terdapat potensi industri kimia dan di selatan terdapat industri pertanian. Industri di wilayah selatan akan diselaraskan dengan fungsi konservasi lingkungan yang berkelanjutan. Virgo Janti mengungkapkan, realisasi investasi pada tahun 2023 sebesar Rp103,85 triliun. Cepaian itu melampaui jauh target dari rencana pembangunan daerah tahun 2023 sampai tahun 2026 maupun target nasional, yang mana pemprov menargetkan capaian investasi sebesar Rp60 triliun, dan pemerintah pusat memberikan target investasi untuk Banten sebesar Rp82,97 triliun. Hilirisasi di Provinsi Banten, saya harapkan Banten secara nasional itu dipusatkan oleh pemerintah pusat, pusat kan melakukan kajian hilirisasi secara nasional, itu dibagi dari beberapa sektor. Banten itu ditetapkan sebagai pusat hilirisasi yang berbahan baku, migas, minyak gas, dan lungkar. Makanya kita banyak industri petrokimia. Seberapa besar potensi migas dan lungkar di Banten itu? Ketika sudah saya sebutkan, tadi kan dari industri olahannya paling banyak kan petrokimia. Jadi Banten itu sudah dispesialisasikannya untuk hilirisasi itu, untuk industri olahannya. Tapi itu kan versi nasional ya, karena nasional itu yang kelapa sawit, yang perikanan, ada juga hilirisasinya itu. Kemudian yang industri-industri lainnya lah, seperti itu kerajinan kehutanan, itu ada semuanya, ada delapan sektor. Nah kita kebagian sektor itu. Nah di Banten sendiri, kita kan punya potensi tiap kawupaten kota ini. Antara utara-selatan kan punya kehasan. Utara, kawasan, industri lebih banyak berkembang. Sementara di selatan, kita basisnya kan pertanian. Karena kita daerah hulu, fungsi konservasi juga. Namun demikian bukan berarti di selatan tidak boleh ada industri. Tidak, tapi mudah-mudahan industri-nya kita selaraskan dengan fungsi ruangnya, konservasi. Jadi, industri yang berkelanjutan, yang juga konsepnya adalah industri yang berbasis lingkungan. Karena kan wilayahnya wilayah konservasi. Harus memperhatikan daya dukung lingkungan lah, seperti itu. Nah ini yang salah satu diantaranya di industri kawasan industri Cileles di Lebak ya. Kemarin sudah dikaji oleh Kementerian BKPM RI, jadi itu salah satu industri-nya berbasis lingkungan. Jadi, nanti ke depan akan dikembangkan Smart Eco Industrial Park, itu untuk di wilayah Kabupaten Lebak. Itu kajiannya sudah ada. Dikatakannya, realisasi investasi sebesar 173 persen itu disumbang oleh penanaman modal dalam negeri sebesar Rp37,97 triliun atau 36,5 persen dan penanaman modal asing sebesar Rp65,88 triliun atau 63,3 persen dengan jumlah proyek sebanyak 42.384 proyek. Ia menuturkan, atas realisasi itu, maka tenaga kerja Indonesia yang terserap selama bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2023 sebanyak 123.515 orang, terjadi peningkatan sebesar 127,6 persen persen jika dibandingkan tahun 2022 sebanyak 54.266 orang. Virgo Janti melanjutkan, capaian investasi itu berdasarkan urutan kabupaten dan kota yang paling besar kota Cilegon Rp38,63 triliun Kebupaten Tangerang Rp29,69 triliun Kota Tangerang Rp14,99 triliun Kebupaten Serang Rp10,29 triliun Kota Tangerang Selatan Rp7,45 triliun Kebupaten Lebak Rp1,66 triliun Kebupaten Pandegang Rp7,93 miliar dan kota Serang sebesar Rp350 miliar Pada tahun 2024 ini, Banten ditargetkan investasi sebesar Rp97 triliun Target itu naik lagi dibandingkan tahun sebelumnya Meski demikian, Virgo mengaku optimis bisa mencapai target itu sebab pihaknya terus memberikan kemudahan pelayanan perizinan terhadap para investor Terlebih, iklim investasi di Banten berjalan kondusif khususnya pasca pemilu tahun 2024 Hal itu terbukti dengan capaian investasi yang telah melampaui target nasional Nanti ke depan bisa lebih baik lagi Dan juga berkaitan dengan Banten berjalan kondusif khususnya pasca pemilu tahun 2024 Terima kasih